Intro Halo guys, kali ini aku akan bahas mengenai film Korea yang berjudul 60 Days of Summer Let's check it out Jehun ditinggal ayahnya ke Amerika selama 2 bulan karenanya ia dititipkan pada kakeknya Jehun mengalami kesulitan saat harus tinggal dengan kakeknya tapi karena tak punya pilihan ia pun membeli bertahan Mimin nemu film ini di branda Youtube karena isi komentarnya pada bilang bagus yaudah deh Mimin download Walau di komentar banyak yang nulis film komedi tapi jujur ketika nonton rasa komedinya kurang yang bikin saya tertawa hanya adegan menangkap 2 penjahat menjelang akhir cerita selebihnya datar aja Film ini mengisahkan tentang seorang Lee Jehun pemuda yang gak mau sekolah pun gak mau kerja ia seorang piatu suatu ketika sang ayah menelpon jika akan pergi ke Amerika selama 2 bulan karena itu Jehun diminta tinggal bersama kakeknya Jehun menolak tapi sayangnya rumah yang mereka tempati sudah disewakan oleh sang ayah mau tak mau ia pun pergi ke rumah sang kakek Dong Il kakek Jehun seorang pria mandiri yang kaya raya ia aktif dalam organisasi bersama para manula ketika Jehun datang ia pun terkejut dan menolak kehadiran cucunya tapi Jehun tidak mau ambil pusing dan malah memilih tidur Dong Il mengizinkan Jehun tinggal dengan mengajukan beberapa syarat seperti Jehun harus memasak sarapan dan bekerja sial ya pas makan menu sarapan bikinan Jehun Dong Il malah diare kakek dan cucu itu pun gak jarang saling cek cok swear Jehun itu cucu kurang ajar yang pengen saya tabuk juga tapi wajar sih dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu ibunya meninggal sewaktu ia kecil dan sang ayah sibuk dengan dunianya sendiri wajar kalau Jehun tumbuh jadi anak yang gak tahu sopan santun di lingkungan tempat Dong Il tinggal sering terjadi perampokan Dong Il berusaha menyelidikinya sialnya pada suatu malam justru ia sendiri yang menjadi korban perampokan Dong Il mencurigai Yeon Sung sebagai salah satu perampok karena teman Jehun itu postur tubuhnya pendek dan punya luka memark di tangan Jehun pun sempat curiga karena Yeon Sung sering menghilang dan gak bisa dihubungi setelah diselidiki ternyata Yeon Sung kerja demi membayar asuransi mobil yang dirusakan Jehun jadi suatu hari Jehun pergi sama Yeon Sung dan Kak Ul pakai mobil kakeknya nah pas diparkiran pas mau parkir Jehun gak sengaja nabrak mobil mewah tapi mereka malah kabur Yeon Sung kerja keras untuk bisa bayar perbaikan mobil karena sang kakek jadi korban perampokan Jehun berniat menangkap perampoknya ia mengajak Yeon Sung yang ternyata tahu pada dua pria yang ada di sketsa adekan konyolnya disitu sih waktu Jehun gagalin usaha perampok tapi malah ditinggal lari sama Yeon Sung tapi Yeon Sung memanggil Dong Il dan nyuruh Kak Ul lapor polisi hubungan Dong Il dan ayah Jehun memburuk karena salah paham Dong Il sebenarnya sayang banget pada Jehun malam ketika ia dirampok ia membawa tablet yang ia beli khusus untuk Jehun walau ia menertawakan Jehun karena Jehun bilang ingin menjadi penulis webtoon tapi ia sebenarnya mendukung sang kakek pula yang menyelesaikan masalah mobil Jehun tahu itu semua dari polisi yang menemukan tablet di lokasi kejadian perampokan pada akhirnya happy ending hubungan Dong Il dan ayah Jehun pun membaik ceritanya ringan tapi jujur sedikit membosankan hehehe nah kalau kalian penasaran kalian bisa ketik aja di youtube 60 days of summer nanti film itu akan keluar dan bisa kalian download sekian dari saya terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih